Ya ini kebiasaan kebablasan kali ya Cantik banget Buktinya masih ada Kandungan ibu 2 bulan, bapakku ceraiin ibu Kamu anak ini bukan boleh zinah Atau boleh di hubungan luar nikah Ibu ku waktu itu jadi buruh tani Ibu ku serang mengumum Kalau misalnya saya bawa kamu Tak akan saya lari Kamu udah punya lutekel gitu di hidup kamu Kamu juga udah bekel Selama kamu di pesantren gitu Halo guys Di Runs Entertainment masih sesuai dengan janji kita Kita ada di Inspiransi tentang Mary Ui luar biasa lo dia ada segmen inspiransi Masih di kediamannya Mary di kontrakan Kontrakan yang harganya 1.400.000 Udah plus listrik dan air Bulannya Udah berapa tahun tinggal disini? 6 tahun Terus waktu sebelum Lu tinggal sini lu tinggal di mana sih? Ada tinggal di pasar minggu Yang kebanjiran Iya yang kebanjiran Tapi Mer gue pengen nanya Lu itu dulu kan sempet berdandan perempuan Rambutnya panjang Waktu itu apalagi gue kenal sama lu Meri ini adalah seorang make up artis Make up sinetron Wih dan-danannya cewek banget Eh tapi Mending tanya dari bener-bener dari kecilnya dulu Iya dari kecil lu Gimana sih? Kenapa sih? Dari kecil sama kayak anak kecil biasa Nama asli lu siapa? Muhammad? Sekolah Madrasah Sadili Saya tinggal di desa Manruyan Namanya di kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang, Madura Terus saya sekolah Madrasah Waktu itu masih kecil ya kan Madrasah Terus abis Madrasah kelar Waktu itu Per enam tahun kan Pindah ke pesantren Melanjutin Sanawiyah Kalau sampai akhirnya nih ya Mohon maaf nih ya Omeri ya Kenapa sih? Sejak kapan sih Pengen berdandan Kayak cewek gitu? Iya lu kan dari Madrasah dulu Iya awalnya sih begitu Saya kan awalnya Saya rias penganten Udah ngerias penganten kan di kampung Karena Kalau misalnya Kita mau make up-in orang itu Harus pakai duit Jadi kita make up sama diri kita sendiri Buat tes make up-nya Kita kan sekolah make up juga Jadi lu Dan diri lu sendiri Jadi kayak cewek gitu Terus kebiasaan terus Iya Akhirnya kebiasaan Kebablasan kali ya Tapi lu merasa cantik waktu itu? Cantik banget Buktinya gak sih? Gak sih adat Gak sih buang Jadi berapa tahun lu Jadi waktu itu bener-bener dandan perempuan? Pokoknya dari awal kenal bos itu Sampai ya pas sama bos itu Udah gelarnya gitu Lambat awun Apa yang membuat lu waktu itu Pengen Ah gue pengen Gak Gak pengen dandan perempuan lagi? Sebelum itu Sebelum itu Ini mohon naap lagi nih Mohon maaf ya Kalau dandan perempuan itu Apakah memang Omeri merasa Dirinya seperti perempuan? Apakah Sukanya Sama perempuan? Kenapa sama lak-lah gitu? Kalau begitu Saya tuh dibilangnya Sukanya sama perempuan Sama laki-laki Dibilangnya Ngambang aja gitu Saya tuh ngambang Tapi Saya sebenarnya Sama perempuan suka Karena kan saya dulu Di kampung Sempat pacaran Beberapa kali Sampai ke Jakarta Ada pacaran Tapi dengan berjalannya waktu Kok saya arusnya ke sini Meski saya dari lahir Dari kecil Dari madras Saya tuh udah ada Kefemineman di tubuh saya itu Cuman saya berusaha Untuk melawannya 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 gitu Ya lambat laun Saya jerumos Akhirnya setelah Saya terjerumos ke situ Saya lambat laun Juga mikir Saya sebentar lagi tua Saya kemana nih Arahnya kemana Udah mikir-mikir Akhirnya Jadilah seperti saya berubah Jadi itu yang membuat lo berubah Karena lo semakin tua Berfikir Tapi ada gak keinginan lo Sekarang mau menikah Ada Karena keinginan ibuku Satu-satunya Saya pengennya menikah Lo umur berapa sekarang Udah 43 Oh 43 ternyata umurnya Terus Lo sekarang Gimana mau menikah Kalau lo udah punya pacar belum Pacar sih ada Tapi ada gak cewek Yang deketin lo sekarang Kalau di kampung Ada Banyak Kalau disini Karena lo artis Bukan Bukan karena saya sosok artis Karena di kampung itu Orangnya itu bukan Tipe-tipe yang pilah-pilih Pilah-pilih Kayak di Jakarta Sebenernya disini juga ada Waktu itu Ada sempat beberapa cewek Yang sempat waktu itu Kerja di rumah Mbak Gigi Juga ngajak kawin Si siapa Imaz Imaz Oh Imaz naksir sama lo Tapi lo naksir gak dulu Mbak Imaz Sempet Waktu itu sempat Saya sempat bilang Yang kalau sama Mbak Imaz Saya sempat bilang ke ibuku Saya kayaknya ada cewek nih Yang kayaknya Terima aku apa adanya Mungkin Bukan karena aku ada apanya Gitu Gimana bu Kalau misalnya saya nikah Ibuku yang gak setuju Kalau misalnya saya nikah Sama orang jauh Dia maunya yang satu kampung Biar gak jauh dari saya Oh jadi ibu Ibu lo pengennya Lo nikah sama yang Di satu kampung Ya satu kampung Pokoknya di daerah Madura aja Gitu jangan jauh-jauh Tapi Lo kan dulu Pernah merasakan hidup susah Sebelum lo jadi Make up artist tuh Sebelum ke Jakarta Hidup lo di kampung Gimana sih dulu Kalau ngomongin itu Saya masih sedih banget Karena ibuku punya anak tiga Dari bapakku Saya anak yang terakhir Dikandungan ibu dua bulan Bapakku cerein ibuku Jadi kenal gak sama bapak? Kenal karena sekarang ada di sebelah Sebelah rumah gitu Beda berapa rumah Waktu kecil Ibu tuh Larinya ke Kiai kampung Gitu ngaji Ngaji Meski banyak katanya tetangga Temen-temennya Waktu dia masih Seumuran ibuku gitu ya Udah gugurin aja Ngapain sih kamu punya anak sendirian Orang suami udah gak ada Kakekku selalu bilang sama ibuku Kamu anak ini Bukan boleh zinah Atau boleh di hubungan luar nikah Ini meski kamu Hamil dua bulan Dikandungan Pihara anak ini Siapa tau Anak ini yang membahagiakan kamu Naki Kata kakekku Itu cerita dari ibuku Saya sedih banget sih Karena kan saya satu Dari banyak saudara Kedua Saya orang memang Bener-bener Anak petani Yang gak punya Gak mampu gitu ya Dulu Makanya setelah saya lahir Ibuku tuh merasa Kesininya itu Bapakku juga gak pernah Napkain aku Sama sekali Ngasih Uang saya dulu Sekolah pun Gak pernah sama sekali Bapakku Saya masih inget Ibuku waktu itu Jadi buruh tani Saya nangis deh Ibuku waktu itu Pernah jadi buruh tani Di seseorang Karena kan ibuku gak punya Sawahnya sedikit Sebentar Saudara ibuku tuh ada Sebelas Udah dibagi-bagiin Ibu kalau cerita itu Saya sedih banget Saya gak dendam sama bapak Karena segimanapun itu Tetap ayah saya Miski Saya gak pernah Diasuh sama dia Sampai saat ini Misalnya saya pulang kampung Saya selalu Silator Rahmi Berarti lu tuh Seperti Allah Yang tidak diharapkan Lu ya Ya Intinya seperti itu Ya suruh digugurin Sempat suruh digugurin Tapi ibuku gak mau Amat kakekku yang Gak mau bersekerah Gak mau Akhirnya Ya Alhamdulillah lah Saya sekarang Bisa ikut bos rapi Mbak gigi Bisa napkahin keluarga saya Mungkin Saya dibilang Saya tulang punggung keluarga Alhamdulillah Saya bersyukur Itu aja Setiap bulan Masih kirim uang Selalu Gak pernah lupa Pulsa Uang Itu selalu buat ibuku Jadi sekarang Kalau ibuku tuh Yang hidupin siapa? Omeri? Iya Ibuku satu-satunya Ditinggal di kampung Di rumahku Gak ada orang lain Kakak lu adik lu? Kakakku kan udah pisah rumah Bibiku yang tinggal Serumah sama aku Dia ada di pasur luar Nah kalau misalnya Pengalaman Yang paling Susah Banget gitu Yang Omeri pernah Ngalamin tuh apa ya? Titik terberat Dalam hidup Omeri tuh? Titik terberat Yang saya tuh Gak pernah lupa Mungkin sekarang ya Dari Kalau dari kecil itu Pernah ibu tuh Dulu mau dagang Sama tetangganya Yang dagang di panggul Gitu mbak Saya tuh ikut ke pasar Mulai jam setengah dua Pagi Bawa obor gitu Jalan ke pasar dulu Kan gak ada mobil kan Ibuku dagang garam Di pasar itu Ibuku serang ngomong Kalau misalnya Saya bawa kamu Dagangan saya lari Titik Kalau ibu bawa kamu Dagangan laris Jadi Mary disebut Buah rejeki Buat ibunya Saya banggul itu ya Umur berapa waktu itu Mary? Saya masih SD MS Madrasa Saya bawa obor Malem-malem Karena kan pasarnya jauh Ibuku bawa Manggul garam Karena hanya garam yang bisa dijual Waktu itu Nak Kamu duduk disini Ini garam kamu Ibu duduk disitu ya nak Sambil liatin kamu Ntar kamu diapa-apain orang Itu yang saya gak pernah lupa Saya habis jualan garam itu Misalnya saya laporan Amin ibu dibeli lontong Lontong yang dicampurin sama Toge gitu Saya suruh makan duluan Ibuku melihatin aku Ibu kenapa gak diajak ke Jakarta Mer Ya udah berapa kali Mau ngajak dia Dia gak mau Suruh main disini Nginep berapa bulan Gitu Yang gak mau Karena kan Katanya gak ada yang kontrol Di kampung Gitu Gak ada Gak ada yang Kontrol sama sekali Umurnya berapa sih ibu? Ibuku udah tua Saya juga gak tau Umurnya ibuku berapa Tapi kalau Mary Yang gue bingung tuh ya Setiap bulan idul Fitri Mary gak pernah pulang Tapi pulang kampungnya itu Idul ada Kenapa sih? Bisa sebulan dia pulangnya Idul ada Kenapa pulangnya Mary kenapa diidul ada Kenapa gak diidul Fitri? Saya kalau pulang Idul Fitri itu Saya gak ada saudara mbak Saudara saya kan Merantau semua ya Saya kalau pulang Idul Fitri itu Saudara saya yang merantau Itu gak ada yang pulang Kalau idul ada Itu tumpah pulang semua Jadi ngumpul gitu Saya kan ketemunya setahun sekali Jadi ya saya harus Saya pulangnya disitu Selain dari situ Di lebaran idul adha itu Banyak saudara tetangga Itu yang nikahan Kalau di kampungku gitu Jadi banyak momen-momen Ngumpul sama keluarga Gitu Apa kata-kata Atau pesen yang paling Mary ingat Dari ibu Yang bisa Selalu jadi motivasi Buat Mary Untuk bisa terus Menjalani hidup ini Dengan apapun Masalah Mary Ataupun Apapun yang ada Gitu yang terjadi Ibu ku cuman bilang Kalau misalnya merantau Kamu jauh dari ibu Gitu Jangan kerja Eh jangan yang Aneh-aneh Jangan yang ini-ini Maksudnya Jangan yang melencong-melencong Gitu saya gak boleh Gak boleh yang Nakal-nakal Gitu intinya gitu Orang tua Kamu kan udah Ibu pesan training Gitu Terus kamu udah Tahu Dikit banyaknya Apa yang kamu Diingin ibu Ibu ku sebenarnya Gak melarang Cuman kayak Mau ngasih Kamu udah punya Lutkel gitu Di hidup kamu Kamu juga udah Bekel Selama kamu Di pesan training Gitu Jadi kamu Tahu baik Buruknya Yang mana yang buruk Kamu jauhin Yang baik Yaitulah Disitu kamu Biar kamu jadi Orang sukses Kata ibu Kalo paling kangen Sama ibu Kalo lagi ngapain Mel Kalo lagi sendiri Atau lagi apa Yang kangen sama ibu Kalo malem tidur kangen gak Saya telpon ibu Itu tiap hari Gak pernah Pake basah madura terus ya Pake basah madura Ceterpon Kalo misalnya gak bisa pagi Saya kadang kalo pulang cepet Ceterpon Bukannya abis-abis maghrib Itu baru telpon dia Kalo misalnya pagi Pagi sekalian Karena kalo siang Dia disawa Mudah-mudahan ibunya Mary Sehat Ibu Bisa suka nonton Vlog gak Iya suka nonton Suka nonton vlog Bisa nonton youtube Bisa Tapi ponakanku yang giniin Kan aku bilang Kada nonton youtube Seneng gak sih ibu Kalo ngeliat Mary ada di tv Seneng banget Karena apalagi kemarin Yang saya pulang kampung tuh Kan gak percaya Masalah di kampung saya Orang kampung situ Gitu mbak gak percaya Ah bener Masa sih orang kampung Dungos gitu Kampung banget gitu Ada masuk tv Gini-gini-gini Akhirnya pas saya di kampung Kan kalo di kampung Saya cuek lah Pake celana pendek Gak pake baju gitu ya Karena kan madura panas banget Tiba-tiba ada orang Pake mobil gitu Main ke rumah Oh ternyata bener ya Ternyata bener ya Itu yang suka di tv Yang sama Raffi Ahmad Yang sama Raffi Ahmad Itu disini rumahnya Mereka minta foto gitu Ya ibu Jadi artis ya Iya ibu bangga juga Mungkin punya anak Tapi Mary Dia kenal orang gitu Apa sih Impian yang Belum terwujudkan Jadi artis udah Siapa sih yang nyangka Mereka jadi artis Yang ternyata seorang Asisten make up ya Bener kan Dulu boss make upnya Siapa sih dulu Boss make upnya Sari Sari Galmarhun Lu asisten ya kan Sekarang lu mau jadi artis Alhamdulillah lah Bisa dapet endorse Bisa dapet endorse loh Banyak Followersnya berapa Mary 1,2 1,2 juta Followersnya Instagramnya Mary Coba asisten Kan paling banyak Kayaknya lu ya Iya Se Indonesia Se artis-artis lu ya Enggak Kalau asisten artis Iya asisten artis Paling tinggi Mary Apa sih yang pengen Lu dapetin lagi Mary Apa yang belum kewujud Nikah Nikah iya Yang paling Yang paling Yang paling Yang paling banget Umrohin ibu Itu doang Itu belum kesampean Tapi Mary udah pernah umroh ya Aku udah pernah umroh Berapa kali Sekali Sekarang Karena ini Temanya tentang Muhammad Sadili Sadili ya Apa pesan lu buat gue Apa pesan lu buat Mbak Gigi Apa pesan lu buat orang-orang Silahkan Buat Bos Rafi Mbak Gigi Mudah-mudahan Enggak terpisahkan Sampai kapanpun Dan mautlah Yang bisa mengisahkan kalian Buat Bos Rafi Kedepannya mudah-mudahan Lebih baik lagi Dan hijrahnya Bener-bener hijrah Enggak cuman sekedar di mulut Karena kan saya pertama Bos Rafi Waktu saya umroh Janjian nama saya Salaman di Mekah Mekah Tanah Suci Bos Rafi Disini sholatnya Waktu itu cuman Dua bulan doang Kesananya gak ada Ini kan Bos Rafi Udah hijrah Enggak pas udah hijrah Sekarang bener udah Tekun Meski udah sholat Udah tiap hari sholat Malah kadang-kadang Saya yang kalah Sekarang Gitu Kalau buat Buat Mbak Gigi Mudah-mudahan Mbak Gigi itu Jadi ibu buat Rafi Yang baik Terus jadi Istri buat suami Tentunya Bos Rafi Yang baik Mudah-mudahan Cepat punya anak Yang kedua Kalau perlu cewek ya Terus Sing sabar Punya suami Kayak bos Pokoknya Kesabaran itu Memperkuat kalian berdua Maksudnya apa Sing sabar aja Ya Bos kan orangnya terkenal Playboy Nakal dimana-mana Makanya harus dijewer Begini Nah oke mer Motivasi buat orang-orang yang nonton Motivasi Hai semuanya Buat run entertain Youtubenya Bos Bagi Gigi Mbak Raffi ceritanya Tentunya Pokoknya Jangan lupa Merry Fet Iwang Subscribe ya Terus Lu kasih motivasi Buat orang-orang Motivasinya ya gitulah Pokoknya Aku jadi sekarang ini Enggak seindah Yang kalian lihat Karena perjuanganku Dari Dari nol banget Sama Bos Raffi Mulai dari dia belum punya istri Sampai sekarang Jadi kalian harus berusaha Kerja keras Berdoa Pokoknya Biar sukses Lebih sukses dari saya Nih lihat Metamorfosanya Merry Dari laki Cewek laki Iya Oke mudah-mudahan Ceritanya Merry Bisa Diambil yang baiknya Yang kurang baiknya Dijadikan pelajaran Amin Sehat terus buat Muhammad Sadili Muhammad Sadili Itu Sadili doang sih Sadili 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 aja Lu kenapa gak ganti sekarang Jadi Sadili Orang taunya udah Merry ya Iya Endorse lu udah Merry Iya Endorse berapa sebulan Dapet pengen Mau ganti Enggak Saya melih-melih Takutnya Bukan emang bener Mili-mili Takutnya banyak penipu Udah berapa kali Saya kena tipu Woy Jangan nipu-nipu lu Endorse lu Terima kasih banyak Inspiransi Sadili Oke nanti gue akan Ngasih lu sesuatu lagi Tapi nanti ya Mau Mau Nanti ya Nanti kita tutup dulu Ini biar orang penasaran Tunggu episode selanjutnya Sampai jumpa